Selamat pagi, ketemu lagi sama kita cewek-cewek ini Cewek-cewek ini sih Cewek-cewek yang kece, yang super manja Yang mempesona dan selalu mewangi sepanjang masa Di Papi Darang Bunga kali ya mewangi sepanjang masa Iya kan, ini seperti bunga Eh kita lagi di Bumiansi Sekarang ini? Kita lagi ada di Saffory Deli di Fairmont Hotel Ini Fairmont Hotel juga punya keluarga kamu ya katanya? Ini kebetulan iya pas lantai tiganya aja Oh gitu, beli di lantai tiganya ini punya kamu sekarang kan Pokoknya kita di sini akan seru-seruan Ini punya kamu semua ya Uh lala Nah sekarang kita ditantang sama tim Papi Darang Thank you udah nantang kita ya Thank you so much Kalian tau kan kalo kita tuh bisa Pagi-pagi kok kayak gini suruh masak Kita tuh apa sih yang kita gak bisa Kita tuh semua bisa disuruh masak Aku sih susah sebenernya Cuman biasanya kalo masak aku minta tolong orang Mungkin sekarang ada jedar jadi aku minta tolong kamu Udah yuk kita langsung aja Yuk ini kita lanjutin ke tantangan kalian Tim Ngopi Darang kita untuk masak bikin sandwich Let's go Ya kita sekarang udah ada di dapurnya Saffory Deli Nah sekarang aku mau tau Mau tanya kamu apa nama yang udah disediain ini Aku cuma tau satu nih Matus Tomat Ini keju kan Keju Ayam Nah ini gak tau Paprika Ini paprika juga Paprika hijau apa Ini apa Kalo ini potongnya gimana caranya Siapa nih tau kainnya pak Ini bawang Bawang Pake akran dulu sih Ini aku pertama jangan ikutin cara aku ya Iya aku juga mau pake mayonnaise gini kata chefnya Ini kalo mau gini nih Yaudah aku mau bikin kepalanya Tomings aja ya Dah Ini adalah hasil pengerjaan Mega Bintang Puter ya You go Udah mbak Udah jadi Tuh kan emang dibilang kalo kita ini apa sih yang kita gak bisa Semuanya kita bisa Tapi emang apa-apa nya kita akan tes Kepada pribadi yang apa Ini harus dites banget Ini loh Hah Kalah lagi deh Yaudah lah Sekarang kita bawa Yuk kita cari orang yuk Kita akan cari siapa yang Relah untuk mencoba Oke Tomings aku Kita mau kasih ya Stop Stop Sepertinya ada target Targetnya kenapa ngetop banget Iya Gak ada yang biasa aja nek Ambulan stand by Hahaha Kenapa tuh Iya Orbitro Isi Aminra Bye Hah ini Donno Donno Kasih dong Indro Aminkem kali ah Kalo kita mau ngobrol Aminkem takut tes nanti Aminra Aku Aminro aja ya Maaf itu gigi atau pagar tanaman Gigi ya kayak panjang gitu Aminra Ya Jadi gini Aminra Aku sama Jessica tadi ditantang untuk masak Iya Kita ditantang bikin sandwich Tapi sekarang aku lagi pengen tanya Aku Tomingser aja ya Aku takut langsung digrauk Looking to the fish world dong sandwichnya Ini sandwichnya Ini yang gak biasa Ini inspirasi aku adalah Aku lagi suka nonton Meteor Garden Sancai sama Tomingser Tolong nanti dikasih bunga Tomingser bisa mix Ini adalah rambutnya Tomingser Dia lagi pake Bunga-bunga aneh disini Iya Ini buat Bagus kan? Bagus Gue mau ngali Jangan gumur-gumur Hahaha Kita akan minta Ali sama Om Indro Untuk Cobain dan nilai Kira-kira Kamu mau yang mana? Kita gimana? Kamu mau Tomingser Atau itu beneran enak? Ini beneran enak Iya Iya ini jadi Udah taruh Yang ini visualnya enak Maaf itu bisa makan gitu Gak 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 bisa dia Gak bisa dia Jadi siapa yang mau nyoba? Ayo Ini mangsa banget Gak seringin Gak seringin Oke Ya udah Om Indro mau yang ini aja Kasian nama aku Yang mana aja? Yang mana aja Kita akan coba ini ya Oh ya udah oke boleh Oke coba ini ya Abis cobain Punya aku Punya Nia om Apaan Om Indro gitu? Gak ada Sebenernya aku cobain nanti Ya Ini baru nih Apa? Rasa roti kan ini Hahaha Udah segala macam bubu dipakein Rasa lo rasa roti doang Belum begini Udah Ternyata biasa aja Om Indro bias yang punya aku dong Kok cobain kentang? Sekarang ya Ya apa kek Apa aja nih terserang Maaf nih Ya gak bisa makan dengan Om Hahaha Om Indro kasihanin aku dong Kan suami aku kan jadi sedih Kalo ngeliat aku makanannya enak Terima kasih ya Om Indro Belum Biasa aja Hahaha Ini baru Apa? Enak Om Ini keju ya? Dari sananya juga sebelum digabung gabungin sama yang lain juga masih keju Sekarang rasanya keju doang Roti campur keju Uuuu Uuuu Ya ga kenapa sih Jadi Om Indro maksudnya apa semuanya? Jadi sebenernya semuanya biasa aja Enggak biasa aja Padahal aku tadi Enak dua-duanya Yang bener Om Indro Yeayy Aku malah mau nanya jangan-jangan ini bikin nanya chef nih bu Ini saja Om Indro Bukan kalian Tolong yang diambil komentarnya yang barusan aja ya Hahaha Yang tadi-tadi gak usah Oli gimana Oli? Oli rasanya tawar Lo makan Ini sebenernya kita pengen nanya nih Kenapa sih kok jadi begini emang perannya Hahaha Begini gimana? Hahaha Peran lo sekarang disini jadi apa sih? Jadi dono Jadi dono Jadi dono Ini Ali jadi dono Tapi kita gak usah ngomongin film dulu ya Kita ngomongin mereka dulu Kok gak? Ngomongin kenapa Ali ada disini Iya Ali pokoknya kamu udah mau vakum ya dari dunia bertelevisi Kenapa kamu masih ada disini? Kenapa kamu malah main film? Ali bukannya sinetron lebih banyak duitnya daripada film? Tapi saya gak ada karyanya dong Iya emang lo sekarang mau cari karya apa cari duit? Kawin juga belum loh Saya kan ada duit disitu Iya Iya tapi kan lebih dikit Ya gak apa-apa deh Gak apa-apa Tapi kan dia udah ngumpulin dari portal Ngumpulin apa om? Emang gak dihabisin buat happy-happy om? Keliatannya sih dia gak Gak tau ya om Hahaha Gak aja ngerasa mindung Mungkin nanti dia gak nabuin sama aja Tapi Ali kenapa Kenapa memutuskan untuk sekarang lebih sedikit perfilman Daripada pertelevisian Karena gak ada karyanya Apaan itu karya? Saya Itu karya Sinetron juga karya Tapi bedanya fokusnya Fokusnya lebih kemana Kalo misalkan film itu emang Ada beberapa Ada yang cepat aja li Iya Kayaknya otot mulutnya udah tegah nih Hahaha Iya Hahaha Dari tadi kamu Hahaha Wih Ali Oke soalnya kalo film karena Apa? Lebih mendalaminya gitu ya Ya Kalo sinetron asal cepet jadi gitu Gak 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 juga sih Ada yang cepet jadi Ada yang cepet keluar namanya Ada yang serius di garapnya Tapi ya balik lagi Jadi yang kamu kemarin sinetron terakhir serius di garapnya atau Itu serius tapi balik lagi kalo konteks sinetron kan sugestinya udah beda Iya Pembawaannya udah beda Harus di apa Di offer Iya Lo ngapain makan mulu Lo nganya Aslan menti Gitu Jadi sekarang pokoknya Opser ngasih dulu Hahaha Diganti Dirubah Udah aku yang ngomong Lo ini Ini juga aneh dong lo Ini bukan dua-duanya Kaget 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 Hahaha 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 Halian dong Oh ntar dulu ya aku jadi ngobrol sama Ali dulu ya Kalo udah kayak gini Apa-apa-apa Iya gapapa Gak apa-apa Jadi Ali gimana jadinya sekarang pokoknya perfilman aja gitu ke depan Perfilman aja Atau Jadi beda iya Hahaha Jadi enak gitu ya Iya jadi ngobrolnya Aku tuh shot aja berduanya Yang sana gak usah Hahaha Jadi Ali pokoknya tapi emang bukan mau vakum dari dunia entertainment Ehm Sempet kefikiran untuk mau vakum tapi Kayaknya kalo vakum untuk kayak di media atau Ehm Sempet juga ditawarin Ehm Jadi host gitu Terus Ehm Main juga di sinetron, FTV Itu mungkin Banyak banget yang nawarin kamu ya berarti ya Untuk itu vakum Oh untuk itu vakum Untuk itu vakum Kalo untuk film gak Oke Tapi itu kalo Ali Ali memilih ke film Kalo Om Indro nih kan Om Indro Dari dulu udah terkenal sebagai pemain film WarCop DKI Sekarang main film lagi om Iya Di film yang sama Itu rasanya gimana sih om Masih main film aja om Ya engga Karena memang gini WarCop kan dulu penyiar ya Kita penyiar Oh itu awalnya penyiar Awalnya penyiar Awalnya penyiar Di Jakarta Dan banyak dilihat sama orang-orang Terus kita Habis itu dimasukin ke televisi Itu happening lagi di Indonesia gitu Ya Terus Setelah itu Kemudian ada tawaran-tawaran ke film Dari situ film Karena Kita dulu di panggung Di radio segala macem Kan segmennya Menengah atas Iya Oh gitu Dan saat itu ya Iya Saat itu tuh kebetulan Kita grup yang Itu satu-satunya lah Grup yang dari mahasiswa gitu loh Yang menyuarakan suara-suara Oh gitu Oh gitu Ketika di film Ketika masuk film Itu gak bisa Karena dulu film Menengah bawah punya Oke Jadi kita musik Konsen lagi Kita musik merubah konsen Nah dari situ tuh Sebetulnya kita kemudian Serius banget di film Karena film buat kita Ya hal yang bener-bener Harus dipikir Iya Dan bisa nge-grab sampai ke bawah ya Iya Dan satu lagi Itu kan kerja kolektif ya Bukan hanya kami Iya Warkop tapi Ada kameramen Nodaimah Semua kan Dan itu memerlukan Kefokusan Keseriusan juga Nah dari saat itu Aku kemudian Apalagi udah sendiri gitu Aku udah Mengkhususkan di film aja Jadi kalau untuk film itu Dari dulu Itu maunya Sutradaranya dia-dia doang Enggak Enggak Kita ganti-ganti Oh kayak gitu Itu artis yang milih ya om Iya kita Oh artis yang milih ya Gak mau diwawancarain Itu milih gak Itu artis yang milih Itu artis yang milih Karena mereka kan udah nonton dulu Jadi bisa milih Coba kalau misalkan Yang biasa-biasa aja milih Siapa lu Kata yang gitu Enggak Enggak juga Enggak 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 selimut Enggak apa-apa Oh Mindro ada rasa kangen gak sih om Shooting yang dulu WarCop DKI sama WarCop DKI yang Reborn ini Enggak Enggak ya Menurut aku sih sama aja ya Apalagi Ini kan aku Aku disini Konsultan karakter Iya Konsultan karakter Tapi main juga om ya Main juga Jadi Aku kayak dipaksa sibuk Untuk pikir Dono gini gak ya Gini gini Gue ubah lagi Dono gini gini Karena om yang paling tau lah ya Iya Bahkan Bahkan mungkin aku lebih tau Dono Casino Daripada aku sendiri gitu loh Lebih bisa melihat mereka Lebih bisa melihat mereka Iya Gitu Jadi Kalau dibilang kangen Kangen mungkin Tapi Kangenannya kemudian wujudnya kayak gini nih Pelantiasannya Iya jadi Pelantiasannya Gue bikin Eliando kayak Dono Kayak Dono Kayak gitu Itu Kesusahannya pada saat membentuk Karakter Dono Ke dia Apa? Kesulitannya Paling sulit adalah gigi palsu ini Karena gigi palsu ini Ini gak tau yang mana nih Ini sakit dia pake ini Sakit nih Jadi dari awal ini kita Minimal 5 kali ganti Dia Karena Dia mulai pake dari mulai reading Oh gitu Oh jadi supaya dia kebiasaan ya Biasa Karena waktu pertama reading Dia gak bisa ngomong sama sekali Oh gitu Kayak orang kepanasan gitu Kayak orang makan tahu panas kan Seperti itu Awas-awas kita bilangnya Gitu Sampai dia bisa Pada saat shooting itu Sampai dokternya dateng Ini kan dokter Malah di dokter Iya 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 Jadi dokternya dateng Masih gak enak Li masih ini Ini itu Sampai Pokoknya digarapnya Sangat serius ya Eh kita ngomongin Om Indro Om Indro berarti dari tahun Berapa ya Om ya? Mulai kali Om Kalau di film 78 ya 78 ya Om ya? Ini bener-bener judung kot kita berarti Iya Sampai sekarang Om Indro masih tetap ada di situ posisinya Luar biasa Nah sekarang kita pengen ngomongin tentang artis-artis Jaman sekarang Om Indro Jaman sekarang Om Itu kan Kita sempat ramai beberapa artis Entah yang senior Entah yang junior Yang ketangkep Karena kasus narkoba Om Sebenarnya kalau misalkan di dunia entertainment itu Apakah emang sangat erat dengan Iya Narkoba atau apa sih Om? Apa dari dulu kayak gitu Om? Apa baru sekarang-sekarang ini Alianda juga nanti jawab Pernah apa enggak ditawarin ya? Gimana Om? Sebetulnya kalau Kalau hal-hal yang buruk kan dari dulu kan ada lah Iya Dari dulu ada Cuman kan gini Dulu tuh gak seramai sekarang Iya Jaman dulu mana ada infotainment Iya Jaman dulu mana ada Eh Social media Preskon-preskon kayak gitu Kepolisian kayak gitu Gelar perkara kayak gitu Gak ada Mereka gelar perkara ya bergelar perkara sendiri Gak mengundang ini Jaman dulu Lalu sekarang kan kemudian menjadi di Di Aku istilahnya di GG Di gagap gempitakan Oke Gitu kan Nah Itu yang kemudian Membuat Seolah-olah image kita Kalau artis pasti kayak gitu Ya karena apa? Ya karena kalau artis bisa di beritain Coba si pulang gitu Si pulang gitu Si pulang gitu Dia gak tau siapa Si ucup Si ucup Cot gini-gini Orang ada yang ngonton Iya Bodoh amat orang juga ya Dari 78 sampai 2019 nih Om pernah gak Ditawarin Atau ada kelompok yang kayak gitu Di lingkungannya om Kepada aku? Iya Enggak ya Enggak ada ya Enggak kalau aku ya Kalau aku enggak ada Kalau Ali Selama berkarir Ali Ada yang dateng ke Ali Dinawarin atau temen-temen Ali Oh enggak sih Enggak Enggak ya Nah yang paling terakhir itu Ada salah satu temennya Ali Itu pada saat dia kena masalah itu Kamu Apa tanggapan kamu? Iya Apa kek? Ngapain kek? Oh langsung Apa kek? Oh asap sih enggak Karena kan empen juga mungkin disitu enggak Oh enggak bisa ya? Iya enggak Maksudnya enggak Keluasain gitu Oke Yang makanya support Semperin 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 Oh jeluk Tapi kalau Ali sendiri Membatasinya Memanggarinya Apa yang buat diri Ali Enggak? Say no Apa ya Efek-efeknya kali ya Yang udah kita lihat sendiri Karena Ada yang sampai gila Ada yang sampai Sampai Overdosis Ada yang sampai Jantung Masuk penjara Masuk penjara Masuk penjara sih Ini sih Nomor berapa lah Yang penting yang sehatan dulu kan Bila penjara kok kesehatannya Ini juga kan Iya Udah jatuh tim matangga Ya Kesehatannya sih pertama Karena Di keluarga juga Ada yang meninggal karena itu Oh Jadi belajar dari situ ya Iya Belajar dari situ Dari Apa Akibat-akibatnya Tapi Aku pengen ngomongin tentang Masalah perjuangan susah Sampai mendapatkan nama besar Karena Banyak juga artis-artis zaman sekarang Iya Yang tidak ada perjuangannya Gak susah-susah amat Tiba-tiba Terkenal aja Iya Aku juga Cemburu kalo kayak gitu Sebenernya kalo misalkan Kita sekarang Berat ya, Nih? Dulu berat, Nih Kalo sekarang Kayaknya lebih gampang, Nih Maksudnya perjuangannya Dulu berat, Nih Gak ada sosial media Lebih gampang gitu Nah Itu kalo misalkan Dulu kan kita dari figuran ya Rada susah ya Kalo Om Indro Tanggepan tentang Om Indro Tentang artis-artis sekarang Yang mendapatkan nama besar Hanya dengan sensasi Apa tuh? Beda Beda Instant Instant gitu beda Bedanya gimana? Ketika sama orang yang bener-bener Dari perjuangan Kita saling menghargainya beda Tapi kalo mau begitu Dan nyuruh Lalu datang Dan kelah swelling ngaknya kayak gitu Kayak gitu Biasanya gitu Tapi adih alcoholic Kayak gitu Ya bedalah Oh beda Jadi sama sama yang Bener-bener dari bawah Dan perjuangannya Pasti akan saling menghargai Iya karena kita Pasti tahu susah-susah Kamu tahu rape Kamu bilang Aku langsung M Joseph Film, mau nganggung ya? Aku juga cemburu sama dia, udah aku boleh ngomong Karena sensasi ya penting Oke, aku udah jalan-jalan Jangan ujur aja ya Nek Aku udah jalan-jalan sama cowok-cowok ganteng yang lainnya Hah? Kita udah jalan-jalan sama cowok-cowok ganteng lagi Lebih ganteng dari Om Indro kan? Lebih dong Oke, yaudah Nek, abis ini kita samperin yuk Kita mau main sama mereka di kolam berenang Jangan kemana-mana, tetap di kopi darah Wow Iya Kamu suka anjing? Kamu suka anjing? Kamu suka anjing? Gak begitu suka sih Emang kenapa? Aku punya anjing pelacak Aku mau suruh dia cari alamat kamu untuk ngelamar kamu